Sosok Prabu Siliwangi sangat terkenal di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Sunda. Prabu Siliwangi merupakan Raja Kerajaan Sunda yang terkenal dengan kesaktiannya. Beberapa kalangan menyebutkan Prabu Siliwangi adalah Raja Pajajaran yang bernama Sri Baduga Maharaja. Namun banyak juga ahli sejarah yang menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi merupakan sebuah gelar yang disematkan kepada Raja-Raja Sunda karena jasanya yang besar bagi kemajuan Kerajaan Sunda. Mana yang benar? Nah, sebelum lanjut pembahasan kita tentang Prabu Siliwangi yang termasburi ini, silakan subscribe dulu channel Medsospedia. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari kami. Prabu Siliwangi sendiri memiliki makna Raja yang telah membawa harum nama Sunda. Kata Siliwangi berasal dari kata Silih dan Wangi yang mengandung arti harum atau wangi. Maka Prabu Siliwangi bisa diartikan sebagai Raja yang sudah berhasil membawa wangi atau harum nama Sunda karena keberhasilannya memimpin kerajaan yang adil dan makmur. Dari sekian banyak Raja Sunda, ternyata ada tiga Raja Sunda yang paling pantas menyandang gelar Prabu Siliwangi atau raja yang berhasil membawa harum nama Sunda dan namanya sangat melegenda. Tetapi di video ini kita akan fokus pada Sri Baduga Maharaja yang disebut sebagai sosok Prabu Siliwangi terbesar. Sri Baduga Maharaja mengawali karirnya saat memerintah sebagai Raja pada tahun 1482 Masehi. Di bawah naungan Sri Baduga Maharaja inilah, Kerajaan Pajajaran mengalami puncak perkembangan yang pesat. Pada catatan carita puisi dan prasasti batu tulis menyatakan, Sri Baduga Maharaja dinobatkan sebanyak dua kali menjadi Raja. Pertama adalah ketika Jaya Dewata mendapat mandat untuk memegang Kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari Sang Ayah Prabu Dewa Niskala, Putra Maha Prabu Niskala Wastu Kencana dari Permaisuri Mayang Sari, yang merupakan Putri Prabu Bunisora dengan gelar Dewa Taprana. Kedua, Sri Baduga Maharaja menerima mandat Kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertuanya bernama Prabu Susuk Tunggal, Putra Maha Prabu Niskala Wastu Kencana dari Permaisuri Ratna Sarkati, Putri Resi Susuk Lampung. Dari kejadian inilah, Prabu Siliwangi menjadi satu-satunya Raja yang mendapat mandat dari dua kerajaan, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Penyatuan dua kerajaan besar, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh oleh Prabu Siliwangi melahirkan Kerajaan Pacajaran. Namun penyatuan tersebut ternyata telah melalui jalan yang panjang hingga akhirnya benar-benar terwujud. Sejarah mencatat, sebelum Sunda dan Galuh menjadi Kerajaan Pacajaran, kedua kerajaan ini pernah berpisah dan bergabung dalam kurun waktu tertentu. Menurut perhitungan, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh telah tiga kali disatukan. Sepak terjang Prabu Siliwangi setelah penyatuan Kerajaan Sunda dan Galuh, daerah seperti Lampung yang sebelumnya menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit berhasil direbut. Di tangan Prabu Siliwangi inilah, Kerajaan Sunda Galuh berubah nama menjadi Kerajaan Pacajaran. Saat berdiri, Kerajaan Pacajaran ini tidak terpaku pada etnis suku Sunda saja. Hal ini berbeda saat masa dua kerajaan, yakni Kerajaan Galuh dan Sunda, yang menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Pacajaran. Namun konon nama Kerajaan Pacajaran sebelum abad 15 Masehi tidak pernah tercatat dalam sumber sejarah manapun. Sejarawan dan arkeolog tidak menemukan tanda-tanda yang menyatakan bahwa Kerajaan Pacajaran sudah berdiri sebelum abad ke-15 Masehi. Sedangkan pada sumber, Pararaton dan negara Kertagama menyebutkan bahwa pada abad ke-14 Masehi kebawah, telah berdiri kerajaan yang bernama Kerajaan Sunda, bukan Kerajaan Pacajaran yang ada di Jawa bagian barat. Keberadaan Kerajaan Sunda ini juga tercatat di sebuah prasasti yang ditemukan. Ada dua prasasti, yaitu Prasasti Cibadak dan Prasasti Kawali, yang menyatakan berdirinya Kerajaan Sunda. Baru pada abad ke-16 Masehi dan seterusnya, baru ditemukan dalam prasasti dan naskah-naskah klasik, seperti cerita parahyangan yang disusun pada tahun 1580 Masehi, bahwa nama pajajaran disebutkan. Nama pajajaran kian terkenal setelah ditemukan pantun-pantun Sunda, serta babat-babat yang tertulis pada saat Kerajaan Pacajaran sudah tidak ada. Di masa kejayaannya, Kerajaan Pajajaran dikenal sebagai Kerajaan yang pluralis, bahkan sejak sebelum era Prabu Siliwangi. Hal ini dibuktikan dengan pernikahan beda agama antara Prabu Siliwangi dengan perempuan Islam. Agama Islam memang masuk ke Jawa Barat seiring berkembangnya beberapa Kerajaan Islam, seperti Demak, Cirebon, dan Banten. Beberapa masyarakat Sunda sedikit demi sedikit mulai mengenal agama baru ini melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan politik. Prabu Siliwangi sendiri menikah dengan seorang perempuan yang berbeda agama. Perempuan tersebut beragama Islam dan melahirkan tiga orang anak. Anak pertama bernama Chakra Buwana, yang kedua seorang putri bernama Lara Santang, dan yang ketiga seorang laki-laki bernama Kian Santang. Ketiga anaknya ini bahkan memilih mengikuti agama ibunya, yakni agama Islam. Tetapi hal itu sama sekali tidak dipermasalahkan oleh Prabu Siliwangi. Sejak awal Prabu Siliwangi memang memiliki kesadaran untuk memberi kebebasan kepada anak menentukan agamanya sendiri. Wafatnya Prabu Siliwangi dianggap tidak sebagaimana umumnya manusia, karena memang mereka menganggap Prabu Siliwangi moksa atau ngahyang. Anggapan semacam itu timbul karena banyak naskah babat dari Pasundan yang menyatakan jika Prabu Siliwangi melakukan moksa ketika kewibawaan pajajaran digantikan oleh kerajaan yang dibangun oleh anak cucunya di Cirebon. Moksa sebetulnya istilah kuno dalam agama Hindu-Buddha yang maksudnya bersatu dengan dewa tertinggi. Dalam kepercayaan Hindu, orang yang moksa, badan, dan jiwanya melebur bersama dewa tertinggi sehingga ia menjadi bagian dari dewa. Orang yang berhasil melakukan moksa maka ia akan terhindar dari reinkarnasi atau terhindar hidup kembali ke dunia dalam wujud manusia atau makhluk lainnya. Meskipun sumber dongeng tentang moksanya Prabu Siliwangi dipercaya banyak orang, bukan berarti catatan sejarah mengenai kematian Prabu Siliwangi tidak ada. Menurut sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa kematian atau wafatnya Prabu Siliwangi dinyatakan secara normal karena usianya yang sudah sangat tua. Prabu Siliwangi wafat pada tanggal 31 Desember 1521. Tanggal dan tahun tersebut didasarkan pada tahun penobatan Prabu Surawisesa sebagai Raja Pajajaran pengganti ayahnya dan juga didukung oleh Prasasti Batu Tulis di Bogor yang mengabarkan tentang peringatan hari kematian Prabu Siliwangi oleh anaknya Prabu Surawisesa. Prasasti tersebut dibuat pada tahun 1533 atau 12 tahun selepas wafatnya Prabu Siliwangi. Itulah secuil kisah tentang kehidupan Prabu Siliwangi. Semoga video dari kami ini bisa memberi pencerahan bagi kamu semua yang ingin mempelajari kehidupan sosok Prabu Siliwangi, sang pemimpin kerajaan Pajajaran. Terima kasih telah menonton!